Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Penjagaan stunting menjadi isu nasional Program ini menyalasar generasi milenial hingga ke sekolah-sekolah Generasi milenial dan remaja merupakan salah satu sasaran penting dalam upaya penjagaan stunting sejak dini Untuk itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya melakukan edukasi dan sosialisasi tentang stunting di kalangan pelajar Hal tersebut bertujuan untuk mengedukasi siswa dan sebagai bekal pengetahuan ketika para remaja saat ini menjalani kehidupan berkeluarga dan menjadi orang tua di masa yang akan datang Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan Didi Ruslan menyebut pernikahan dini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting Momen sosialisasi penjagaan stunting ke sekolah juga menjadi wadah sosialisasi penjagaan pernikahan dini di tingkat pelajar Sekarang kami lakukan perobosan dengan mematikan mendingan kopi morning ke seluruh sekolah baik SK, CP, dan SMA di setiap camata dan ini baru kita bisa realisasikan di dua camata Sebelumnya dalam upaya penjagaan stunting ini Dinas Kesehatan juga telah bekerjasama dengan pengadilan agama MANA dimana diantara poin kesepahaman Dinas Kesehatan dan pengadilan agama yakni memberikan edukasi dan pemahaman serta berupaya mencegah kehamilan sebelum usia matang terkhusus untuk calon pengantin yang diminta edifensasi ke pengadilan agama terkait pernikahan usia dini Tim Liputan di Perbengkulu melaporkan